Al-Fatihah 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 celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadhan namun setelah Ramadhan itu pergi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah artinya dia tidak membersihkan jiwanya tidak bertobat kepada Allah dari dosa dan kemaksiatan maka Ramadhan ini mengajarkan kita agar kemudian kita kembali kepada Allah SWT dan membersihkan jiwa kita karena orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya maka dialah orang yang paling beruntung maka berbahagialah maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang kemudian mengotori jiwanya ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan di kultum kita bagaimana Ramadhan mengajarkan agar hati kita senantiasa bersih demikian subhanakallahumma bihamdik nashahadu an la ilaha illa anta nasta wafiruka wa natubu' alik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati